Hei! 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 Padahal! Kalo kamu kasih udah nikah? Dia kan mau nikah atau masih galau? Kok galau udah bentar lagi bulan Desember? Katanya justru orang tuh kalo mau nikah tuh banyak cobaannya Kata siapa aku galau? Coba aku tes kalo kamu kedatangan cowok kamu akan berpaling atau engga? Bergantung! Ini cowok yang mau dateng kan blasteran ah Makanya kita dihadirkan Karena aku juga blasteran, kamu blasteran mana? Aku cindo Dia cindo, kalo aku kan mamah jawa, papa anggora Iya kalo kamu mending Kalo aku? Papa Pakistan Mama Sunda Aku rabies Udah gini aja Kalo kamu kedatangan cowok ini Kalo kamu tergoda berarti kamu belum siap penikah Ah! Aduh! Setuju gak? Aku aja ibu-ibu begini meskipun banyak yang gak doain aku Gak berpaling dari dokter Dema Pior dulu kecilnya kejedot Kayak gitu kan Ya gini aja, kalo kamu berpaling berarti kamu Berarti dia belum siap menikah Ini buat salonnya Pior ya Kita liat ya Apakah Vian berpaling atau gak? Kita akan panggilkan bintang tamu kita Ini eksklusif Dia sudah jarang muncul di acara talkshow-talkshow Cuma karena rafi amatnya dia mau dateng Yaaay Yaaay Ini dia Steven William Yaaay Ah! Lo! Lo! Selamat lo! Padahal cuman ketua masanya Udah kan jangan terlalu lama-lama Hei kamu yang lama-lamain Kamu yang lama-lamain Kamu tergoda gak? Jangan lama-lamain dong kalo salaman Kaka Dinyasa Hei 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 Kaka ini motornya cakep banget Kau motornya gak orangnya sih? Orangnya juga Kenapa dia naik motor? Kenapa sih? Karena dia ini sering banget membintangi sinetron yang ada motor-motornya Hah? Gak saja lagi Anak jalanan Anak jalanan Tuh dulu ya sinetronnya ya Sahabat gue juga dulu pernah main Artis sahabat dulu Artis sahabat Woi Tapi aku masuk di tengah-tengah Itu tahun berapa inget gak? Gue paling tua deh ya Ini gue dulu paling tua deh Kalo gak salah lu pada masih SMA ya? Gue waktu itu masih 17 Ini masih 17 Berapa dulu? Aku udah pacar sama Yuni Saro dulu gue Gakak Ada acting aku sama dia? Ada Coba Mana? Artis sahabat Wih Ada gue kan? Tahun itu adanya di hati Itu tahun 2000 berapa tuh A? Pokoknya aku 2010 ya kayaknya 2010 main bareng Ini tuh sinetron sebenernya udah lama Tiba-tiba gue masuk di tengah-tengah Habis gue masuk gak lama bungkus Hahahaha Iya kan gak lama itu abis ya Iya Gak lama gue setahun lu Setahun Setahun Terus sinetron lu berapa lama? Tiga tahun kalau gak salah Iya tiga tahun Aku masuk tahun yang terakhir Oh Ayo dulu 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 Silahkan dulu Lu sini Iya Nah Sini Sini Dia sih Lu udah punya pacar lu masih sekarang Hah? Sebenernya ada yang deket sama lu ada banyak ya? Lah udah lagi Oh udah nikah lagi emang? Udah Udah nikah lagi? Oh kira gue masih duda Serius? Duren Iya lah orang cakep kayak gini mah gak bisa nganggur dikit kali Hei Hei Selamat ya Itu udah menikah? Udah Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau kamu mau menikah? Iya wejangan dong Wejangan Wejangan sama Raffi lah Raffi lah Wejangan dari semua Pernikahan itu harus sabar Iya Siapa yang sabar nih kalau A-A Istrinya yang sabar Hei rata-rata Rata-rata kalau istrinya yang sabar Kalau istrinya yang sabar langgeng Bener Iya iya Kalau suaminya yang sabar diinjek-injek Hei Enggak 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 Hei Jangan ketahmu Steven ini kan membintangi banyak sinetron Iya Kira-kira kamu tau gak sinetron apa aja selain tadi anak jalanan Coba Tau lah Ada anak jalanan jadi boy Naik motor 150 cc Kamu tebak yang ini nih ya Oke Nih kamu kasih ini Kira-kira apa sinetronnya nih? Aku tebak nih Ya apa Satria bergitar Bukan dong Kribo bergitar Bukan Kumis bergitar Coba tebak Bule bergitar Ini gue kasih satu anak Terakhirnya apa Anak gitar Bukan Anak musik Anak onda Anak 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 ini dong. Anak Mendung, anak Mendung. Ini ilangin aja nih, liat ini aja, ini sama ini. Anak kawan. Bukan. Anak langit. Ehhh. Ini bener nih. Tau kan aku, A. Tuh, tadi kalo mau ngomong apa, anak. Gak banget. Betul. Gak banget ngomong gitu. Sinetron. Gak tau gak ada Sinetron. Dia ngomong gitu loh, A. Premi, jadi Premi. Hei. Oh nih. Slayer. Anak tidak tebak kan Premi Sinetron bareng. Aku kan ini, hostnya kamu yang ngetes. Katanya kamu suka sama dia. Aduh. Ini nih, kembar, bapak, kembar. Oh, happy family. Yaelah. Happy family, Ruben Onsu, itu vlognya. Itu bisa bedain gak vlognya Ruben. Sama Sinetron. Ini orang gak ngerti nih. Apa clue nya, clue nya Kak satu kali nih. Arti. Pega. Arti. Sahabat. Nah. Yang tadi harap nih bilang, sahabat tuh. Sahabat tuh mati. Hah? Sahabat mati. Yol, otak kosongnya bener nih. Ah, mesti sabar. Mesti sabar. Sabar. Sebenernya Stephen William itu tadi namanya bukan Stephen William. Kamu tau gak siapa? Siapa? Ah, boong ini, boong. Bener. Boy William. Bukan, Boy William. Iya dong. Dia itu tadinya namanya itu Stephen Umbo. Bener gak? Stephen William Umbo. Pakai Umbo? Iya. Itu Marga. Oh Marga, Marga dari orang payah. Dari Menado. Ada Amerikanya. Ada Amerikanya, Marga Menado itu Umbo. Menado. Ada garis indis ya kan? Gak ada. Ada dia. Bule-bule ah. Stephen William Umbo. Umbo. Tapi kenapa Umbo dihilangin? Ada kok masih? Tetap ada? Ada. Coba nanti orang taunya Stephen William kali ya. Iya. Kalau nama aslinya ada. Menado dia, Menado. Nganapnya bodi pocuk-pucuk. Kita lihat waktu. Wah. Pak Stephen William ini belum pakai nama Stephen William ya? Iya. Nih. Wih. Sekarang udah berewokan ya. Nah jadi berewokan. Udah jadi bapak kan dia. Ini berewokan karena ada project baru jadi emang harus. Oh ada 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 ini project baru. Ini asli gak sih ini? Asli asli. Eh eh. Mas Stephen aku mau nanya. Kak mau nanya. Apa? Kak waktu kecil kayak gitu. Itu emang syutingnya itu suka rela atau dibayar? Suka rela? Enggak emang suka emang. Dibayar gak dibayar? Enggak emang dia suka emang dia rela emang dia dibayar. Oh dibayar berapa? Hah? Uci oh pengen tau. Berapa waktu kecil dibayar berapa katanya dia. Karena sinetron pertama kamu ya waktunya. Sinetron pertama ya. Ya segitulah. Ratusan ribu. Oh dia gak mau. Gede gak gede? Enggak kalau awalan enggak. Karena kita kan pertama kan juga itu yang tadi FTV ya. Itu pertama kali syuting tuh. Dia tuh mau ngebandingin sama dia. Jadi kalau dia di FFN dibayarnya pakai nasi kotak. Dia mau ngebandingin sama kamu setelah. Ya betul. Iya tapi suka cinlok gak sih dulu? Kalau waktu masih syuting-syuting. Eee. Cinlok enggak sih gue. Masa sih? Tapi dia mah orangnya lempeng sih. Tapi kan kita juga denger waktu itu sempet cinlok-cinlok sama ada Natasha. Sama siapa siap? Yang katanya mirip aku, mirip aku. Yang mirip Fior katanya Natasha Wil. Mirip gak? Natasya wih gitu amat nih. Nih nih nih. Nih nih nih. Nih kalau sama ini gimana nih? Jessica gila. Ini syuting Boy dulu. Boy? Tuh kan Boy? Enggak itu enggak. Boy si siapa Jessica ini punya pacar. Profesional. Profesional aja semuanya. Profesional bos. Dan udah punya pacar waktu itu A. Kayak disini nih. Dia nih cinlok sama gue tapi gue nya gak mau. Diii. Tadi banget tuh. Mika Tambayong. Mika Tambayong. Mika Tambayong. Mika Tambayong. Bukan ada pacung ya. Lu ngerti gak sih bedain Mika Tambayong sama ada pacung. Sama profesional juga. Profesional juga. Enggak cinlok juga. Enggak. Cantik kayaknya kamu udah dengerin jalan. Weng cinlok sama dia dulu. Ya lu maka heran. Amat ya. Cutting juga cinlok. Awas ya lu terperangkap lu sama cinlok gue lu. Ini dia. Ya. Wah aduh. Ini kebetulan gak cinlok. Emang udah. Ada gak ada aja. Waktu itu udah pacaran emang. Sebelum sinetron ini udah pacaran. Jadi gak cinlok. Jadi malah sebelum sinetron kalian udah punya hubungan tuh. Iya. Oh jadi dia pacaran. Terus profesional kerja. Jadi gak cinlok lu. Gak cinlok lu. Aduh. Iya memang capek ngomong. Bukan aku. Ini gak cinlok ah. Cindo. 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 Gitu banget Cindo. Oke guys. Kalo AA. Hah? Ada lagi ya A itu? Ini ada sih. Ah. Waduh. Ini kita shooting anak langit. Anak langit? Iya. Yasmin ya? Bukan Yasmin. Namanya siapa? Ulung, Ulung. Bukan siapa? Kathleen, Kathleen. Nasha Marcella. Nasha Marcella. Berapa lupa lu. Yaaay. Oh. Biar ayam gak temburu. Hah? Ya biasa lah ya. Ya gak. Tapi kok sekarang udah jarang shooting? Jarang shooting sinetron. Sinetron. Kenapa lu sekarang jarang muncul di stripping? Atau lu mau ke film. Atau mau ke series. Atau lu kemarin kan udah masuk ini. Sempat masuk partai. Maju caleg. Apa lu mau jadi? Iya. Iya. Apa karena kemarin baru nikah jadi belum fokus dulu ke sinetron? Mungkin kan waktu itu kan gue nikah 8 September 2022. Oh selamat ya. Nah itu kan gue udah di Bali Fi. Hah? Udah tinggalnya di Bali. Oh iya sekarang udah tinggalnya di Bali. Tinggalnya di Bali. Jadi waktu itu emang udah stay lama sama dia di Bali. Terus disana juga emang lagi fokus untuk. Bisnis. Pengen beda look lah. Dulu kan gue kurus banget Fi. Sekarang sekarang udah. Karena gue waktu itu di Bali hampir 2 tahunan itu emang fokus. Gym semuanya terus ada bisnis kecil-kecilan juga disana. Ada bisnis sekarang di Bali? Bikin apa bikin apa? Invest di gym sih. Oh dia invest di gym. Eh ah tapi kan Steven ini kan selalu perannya itu laki-laki maco. Anak muda. Iya kan. Nah sekarang ini kan sekarang lagi di bewokin karena mau ada project baru. Badannya juga jadi lebih berotot. Terus serisnya tentang remaja ada intrik-intrik perselingkuhan. Aduh susah banget gue memperangkan perlindungan. Oh iya yang web series? Iya. Iya berperan disitu sama Gino sama Marsyanda. Nah ya paling ya ceritanya perselingkuhan sih. Aduh. Susah banget dong acting selingkuh. Jadi yang selingkuh. Yang selingkuh. Cowoknya apa ceweknya? Seris itu. Iya nonton aja kali ya. Belum tayang ya? Belum tayang. Belum boleh dispil ya. Belum boleh dispil. Tapi gini deh. Steve. Selama lu beracting ada adegan gak yang atau karakter yang aduh lu gue pengen banget nih. Dapet 3 karakter ini tapi lu udah dapet-dapet. Ya orang gila kek jadi apa kek gitu. Mafia. Lu pengen banget jadi mafia? Iya. Gatau kenapa pengen aja pengen coba. Soalnya kamu mukanya muka orang bayi gak cocok. A-A tuh cocok ya A. Lu jadi mafia. Mafioso. Mafioso. Harus dipindikin. Mafioso cewek-cewek. Yoi. Ya gak A kalau mau jadi mafia harus ditindik-tindik gitu sini-sini. Gak juga. Gak apa gitu A. Ih. Ada mafia yang mukanya baik tapi dia jahat ada. Don't judge the book by its cover. Betul. Artinya? Kadang. Apa arti Indonesia ya? Jangan menilai buku dari sampulnya. Ini orang udah kesel loh sama lu. Ini orang udah kesel. Ini orang udah kesel. Jadi udah kesel. Dari pada dia kesel. Iya A. Kita mendingan nanti panggilin bintang tamu satu lagi. Nah ini A. Biar tambah kesel. Biar tambah kesel. Setelah yang satu ini ya. Tetap di. Happy Happy For You. Ini A ini ada list nama-nama lawan main dari Gio. Oke. Yang pernah chinlock atau engga kita tanyain ya A. Angela Gilson. Iya. Mantan. Mantan. Mantan juga. Gokil. Oh ini sudah ngapain. Giorgino. Giorgino. Di project barengan mereka berdua. Ini duta sampo lain. Duta sampo lain. Rambutnya tuh bagus banget udah panjang A. Iya. Ini rambut baru ya. Dipanjangin gini ya. Iya. Udah lumayan lama juga sih. Eh kamu suka yang mana. Jujur. Kamu pasti lebih suka Raffi aku tau. Enggak dia boro-boro sama gue. Dia males semua berangkau. Enggak. Kak itu rambutnya panjang asli. Asli. Karena syuting atau emang. Iya. Dengan aja mau gondrong. Emang. Lagi suka panjang aja sih. Atau karena peran. Kau Stephen William kan dijenggotnya dikitu. Karena peran. Peran. Lalu gimana bro? Enggak sih emang lagi suka panjang aja. Tuh. Coba gerai dong bro. Gerai bro. Kita cewek kalah loh rambutnya. Iya. Wuhuu. Kalo ini nih gondrong pertama kamu. Atau gimana? Kan sebelumnya pernah botak ya. Pernah pernah udah lama. Nah botak nih ada nih ya. Kita liat dulu nih. Ada ya. Rambutnya. Botak gitu. Botak. Rambutnya botak. Tuh. Cepak cepak ya ini emang. Jadi kayak om dead ya. Eh ini kayak orang baik-baik ya. Nah ini baru nih. Tapi kamu cakepkan gondrong loh. Oh terima kasih. Iya loh ya. Omanya udah keluar ya. Emang iya. Bagaimana kalo kita catok sekali-sekali. Boleh dong. Eh kita challenge. Ya dicatok pak. Setuju gak dicatok. Stefan kita disini. Kita challenge Vio kalo catokin Vio. Cuma cakep Vio. Buruan Vio. Humpung masih ada waktu buat mikir. Ini mau catok apa nih? Siapa yang lebih suka terlambat? Di lokasi? Di webseries sih kita gak ada yang telat sih ya. Ii pada waktu. Hontime A emang Arafi? Heee. Kalau nganya pak. Emang bener ya? Ada yang bilang kayak gini. Eh cewek itu tidak akan lebih menarik daripada game. Bener gak? Emang gitu Steve? Gak juga sih. Ya kalo ceweknya lu orang lebih milih game sih. Tapi Gio kalo di lokasi syuting sama Steven suka sering curhat-curhatan soal percintaan gak sih? Karena kan kalian tipenya beda-beda atau mirip-mirip sih setipe-setipe ya pacarnya ya? Bisa ngobrolin cewek gak sih gitu? Em.. Ya pasti namanya laki-laki pasti ngobrolin lah. Cuman ya.. Ya karena.. Ya sama-sama apa ya? Kita udah.. Kalo di lokasi kita lebih fokus sama main game sih. Ya kita selalu-seluruhan jadi lebih ke.. Ya ya.. Karena kan syuting kan kita. Akhir-akhir kita lagi sering.. Ini sih.. Main.. Mabar? 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 Mabar.. 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 Ada juga cewek? Ada. Udah gak wakil. Gak mudah aku gak kenapa nama. Ada dia lagi punya pacar. Kamu pacar nama siapa sekarang? Yasmin. Yasmin ya. Yasmin. Oh iya si Yasmin. Bener-bener. Terus ada rencana lo mau. Serius gak sih kayak dia menikah gitu. Mudah-mudahan sih ke depan. Tapi ya kita gak terlalu buru-buru sih. Santai aja. Yang penting karir dulu. Betul. Lu mau berapa sekarang bro? 29. 29, 31. Lu sisanya, sisanya. Umurnya dong. Umurnya dong. Berapa? Aku 25. Wah serius loh. Ini paling kecil tapi paling ketu ya. Jangan ngomong-ngomong nih. Aku keliatan 2 emang. Enggak. Eh dia. Tapi kamu suka itu gak? Jangan ketawa. Chinlock-chinlock juga gak kayak Steven kan. Beberapa kali pernah pacaran di satu lokasi. Aku pernah juga lah. Pernah chinlock. Sebenernya menurut aku tuh hal yang wajar. Karena kan kita ketemunya setiap hari ya. Jadi tumbuh tuh. Tiap hari dari pagi sampe malem ya lama-lama pasti terbiasa gitu. Bener. Itulah yang gue rasakan dulu kalo main sinetron. Di sinetron. Di sinetron ya. Jangan. Alma setiap program juga ada chinlocknya Alma. Kalah apa? Setiap program ada chinlocknya. Susah juga rambutnya dicatok ya. Lumayan. Terlalu sehat rambutnya. Catokannya mati A. Oh mati. Yaudah kita balik lagi yuk. Kita patung lagi yuk. Nih A ini ada list nama-nama lawan main dari Gio. Oke. Yang pernah chinlock atau engga kita tanyain ya A. Ayo pion. Gue udah nanya sama si Stephen. Kalo di anugah cinta sama Iris Bella. Iris Bella. Sedeket apa dulu sama Iris Bella. Oh deket banget sob. Ha? Sob. Sob. Gak deket-deketnya. Mantan. Ah mantan. Oh mantan. Berkah cinta. Angela Gilsa. Iya. Mantan juga. Gokil. Wih. Dia gatau nih kenapa dipilih semua mantan. Gokil bro. Lu keren. Ini ada judul-judul sinetronnya dia. Dia jadi inget masa lalu gua. Ternyata. Kalo dia mah kebaikan dia. Ini kebaikan. Ini baru nih. Tama sama A. Setipe. Apa setipe maksudnya? Setipe maksudnya? Setipe maksudnya. Oh rally more months. Iya. Mantan juga. Gokil. Wah ini seneng amat nih orang. Hah? Seneng amat. Ya pasti tuh. Berarti kan dia menikmati masa muda. Oh si Stephen malu-malu kucing tapi dicablok juga. Dia lebih halus bro. Iya ga bro. Dia malu-malu kucing nih orang nih. Sama dicablok juga sama dia nih. Dia lebih halus bro. Iya. Kalo kita kan. Ajar aja. Ajar aja. Nah berarti sekarang sama. Love story. Love story ya. Yasmin Napper. Saat ini. Itu orang Bali kan? Yes. Berarti dia sekarang tinggalnya di Bali. Lu nanti diambil dia. Eh. Emang. Kamu kayaknya ga usah di Bali lagi deh. Oh. Nah itu. Tadi nelfon kamu ngerasa waspada ga sih kan. Berarti kan. Udah sering cinlok-cinlok gitu kan. Mantan kamu. Eh pacar kamu sekarang kan tau. Jadi lebih waspada ga sekarang main. Waspada sih ga sih kak. Mungkin lebih ke. Ya. Aku udah pernah ngelewatin fase-fase itu. Dan aku juga pengen. Fair gitu. Bahwa. Ehm. Pasangan aku juga harus menikmati masa mudanya. Jadi memang aku ga mau terlalu in a rush. Untuk cepet-cepet masuk ke. Fase pernikahan. Gitu. Karena. Aku enjoy masa muda. Aku juga ingin dia. Menikmati masa mudanya. Tapi kan sekarang kamu main sama. Marsyanda. Marsyanda. Marsyanda kan cantik. Iya. Maksudnya. Janda kembang. Gitu ga? Itu pacar kamu ada perasaan. Jelas ga? Jelas ga? Engga sih. Beneran? Beneran. Berarti dia level trustnya udah tinggi sama Gio. Ya udah. Yasmin udah trust kalo gue pasti cinlok terus gitu loh. Oh. Gimana? Gimana sih udah? Gioin. Gimana? 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 Gimana menurut kamu suka? Cemburu? Gak aku ga cemburuan. Jujur engga? Ya cemburu pasti, cuman maksudnya bukan cemburu sama ayah megann ga sama sekali. Karena ya kita kenal. Cuman ya emang disitu karakternya saat itu karakter aku yang mainin sama karakternya si megann itu kita memperebutkan si karakternya Yasmin. Jadi ini cemburu masalah karakter aja. Jadi biar merasuki perannya lebih bagus lagi. Biar lebih berasa ya actingnya ya A. Tapi supaya lu gak masing-masing kan kalian menjaga kepercayaan. Iya. Pasangan kalian supaya gak cemburu. Apakah kalau apa-apa ngasih tau kayak lu. Sayang aku mau adegan ini dulu nih. Soalnya kan kalau berantem takutnya ngeganggu acting. Ngeganggu mood di lokasi gitu. Login 1 up, login 3. Kalau gue kebetulan mungkin sama ini simple ya. Yang penting update aja. Gak perlu ngasih tau detail adegannya gini-gini kak. Sayang aku udah sampe. Sayang aku lagi buka helm. Sayang aku turun dari motor. Gak gitu juga. Iya kak. Sayang aku ada adegan ini. Nanti pas kamu nonton kamu jangan kaget ya. Aku ada adegan pelukan gitu. Pelukannya ada cium kening gitu. Ngomong gak? Enggak. Kalau ngomong gak dikasih jendela. Enggak sih. Dia lebih simple aja. Dia udah tau ya. Udah percaya mungkin kali ya. Karena itu kan pekerjaan ya. Juga sih. Dewasa berarti ceweknya ya. Tapi kalau lu gimana? Bini lu bukan. 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 Bukan pemain senat tau gak? Bukan. Kalau lu sekarang Yasmin tiba-tiba ada adegan ciuman atau pelukan ah. Gimana? Gimana lu? Gimana lu? Gak bisa. Gak bisa dia. Boleh. Gak bisa tapi senyum-senyum gak bisa. Boleh gitu. Boleh. Tapi orang ngomong dulu gak? Tapi di lokasi kita teror. Oh gitu ya. Lihat aja nanti kamu. Ya. Aku santai. Aku santai. Aku santai. Ada nih videonya Giorgino Abraham lagi dance. Tok-tok sama Yasmin. Ada ya A? Ih keren banget. Ih keren banget. Tapi kalau A, kalau sampe nikah cakep banget kali anaknya. Tapi itu keren tau kalau dance gitu lu emang suka dance ya. Lentur loh. Lentur. Lu bisa bro, lu keren. Bisa. Yasmin tuh emang keren banget. Tapi lu dipaksa itu Yasmin. Dipaksa. Tapi lu mau. Berarti lu suka yang dipaksa-paksa gitu ya? Iya. Bagusnya. Iya karena dia pengen lah ya kita bikin. Karena cita. Tapi dia jangka-jangka. Dia tuh bisa dance. Dia bisa berani. Dia juga bisa nyanyi. Iya suaranya bagus. Lu monkey. Junas monkey. Junas monkey. Ini dia ada Junas monkey. Junas monkey. Lu dengerin. Kan lu dengerin lagunya. Tau banget A, Rafiah. Kalau emang beneran bisa nyanyi kita kasih challenge aja A. Boleh. Ya kan kita suruh nyanyiin beberapa lagu yang kamu tau. Berdua. Berdua. Suaranya bagus. Iya. Dikit aja ya. Dikit aja. Wah nyanyiin semua. Kita nyanyiin aja model video klipnya. Aku suka dia. Eh. Tapi ku tak tahu untuk. Jatuh cinta kepadanya. Eh. Udah. Eh. Lu sekarang lu lu. Kasih dong lagu buat. Iya dong. Boleh. Aku kak. Ini cocoknya rungkat. Kasih dong. Sebelangi dong. Kamu bisa kan. Coba. Aku mau nyanyi. Lebih indah. Karena kamu. Indah. Indahan. Kau bawa cintaku setinggi angkasa. Membuatku merasa sempurna. Dan membuatku utuh. Untuk menjalani hidup. Berdua denganmu selama-lamanya. Kau lah yang terbaik untukku. Wuh. 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 Keren tol. Gimana? Kedua-duanya? Serseran gak? Kau nyanyiin sama cowok-cowok gitu. Aku jadi pengen bisa nyanyi juga ya. Biar bisa trio. Nyanyi dong ya. Yang berat jauh juga. Suaranya ageng dan sopan banget ya A. Keren tol. Udah gantul bisa nyanyi. Kita juga punya mystery box untuk mereka. Misteri. Misteri untuk Gio. Iya. Oke. Coba. Penjaga. 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 Aku bawa yang mana? Bawa Pior. Oke. Oke aku bawa nomor dua. Kamu bawa nomor satu. Kamu bawa nomor tiga. Kamu pilih ini. Atau Saku Kiri Limbat. Nah acara di order. Nih. Mau yang mana? Satu. Dua. Tiga. Yang merah aja kalau di. Terus aku hoki. Yang mana dulu yang kamu mau buka? Yang mana Gio? Oh aku yang pilih dulu. Iya. Oke aku pilih nomor tiga deh. Oke. Oh dibuka ya. Nomor tiga dulu. Wow. Wow. What is this? What is that? Apa tuh? Apa ini? Oh oke. Ini tuh aku sempat kasih Yasmin sebuah pajangan. Patung. Oh. Kenapa kamu kasih dia patung? Lucu aja. Lucu aja menurut aku. Bisa ditaruh di kamar. Seperti ini persis? Iya. Ini kan ceritanya patung cowok lagi cium ceweknya ya. Iya. Oh jadi kamu lagi mencium dia gitu. Menggambarkan mereka. Cie. Oke lagi nih box selanjutnya. Gimana? Aku lagi? Iya. Nomor dua. Kita buka. Kok berat nih A? Ah. Apa ini? Apa ini? Wah. Kain kapan? Eh. Kain kapan? Bukan kali A itu. Ini apa? Itu apa sih? Sepre. Sepre. Oh sepre. Ada masalah apa dengan sepre. Kamu suka ganti sepre. Ngapain aja kamu tiap hari ganti sepre. Panas. 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 Samenya panas. Bersih. 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 Apa yang kamu maksud dengan sepre ini? Oke. Sebenernya mirip seperti ini. Tapi bukan. Jadi Yasmin itu punya kebiasaan. Dia kemanapun. Kalau nanti ketemu Yasmin pasti dia akan bawa satu sepre. Bukan sepre sih. Lebih ke kain gitu. Itu dia udah dari kecil selalu bawa kain itu kemana-mana. Oh. Itu titik nyaman dia. Gak dicuci tuh? Dicuci. Oh dicuci. Jadi apa poinnya wanginya kah? Atau wanginya. Bahannya kali? Wanginya terus. Dan selalu dicuci sih. Udah kebiasaan dia aja tuh? Karena gak tau teksturnya terus. Kainnya gak ganti-ganti itu aja? Ada tiga tempat kok banyak. Selimut kali gitu? Bukan. Kayak kain-kain Bali gitu lah. Ada yang tipis. Oh gue pernah liat. Jadi kalau dia lagi duduk lokasi syuting tuh ada kainnya. Iya gitu. Itu kalau diambil. Marah dia? Beneran. Oh beneran? Lu juga yang ngamuk ngamuk? Ngamuk. Lu pun yang ngamuk ngamuk? Ngamuk. Unik ya? Unik. Jadi dia punya kain tersendiri. Kain kesayangan. Kotak terakhir. Kotak terakhir. What is that? Belom. Ini apa ya? Apa itu? Botol minum. Wow sangat bulat. Itu botol minum. Oh itu botol minum. Artinya? Oh maaf ini. Bidet portable. Bidet portable. Ya jadi aku sempet beliin dia bidet portable. Buat apa? Kayaknya gak banyak cowok yang beliin. Iya loh. Karena dia kan biasanya di lokasi syuting. Karena lokasinya belum tentu ada toilet yang oke lah gitu. Sedangkan perempuan pasti membutuhkan sprayer ya. Ya betul, betul. Ya ampun. Terus itu akan lebih kepake kan maksudnya. Kamu perhatian banget jadi orang. Buat pipi. Menjaga area kewanitan biar tetap bersih dan steril gitu. Oh iya. Dia perhatian banget ya. Iya loh. Kalau aku perhatian-perhatian gini kata Gigi. Kamu kok perhatian banget kayak security malah gue dikit. Tuhan ini apa jarang-jarang kali ya. Berhatiin. Kalau aku bingung. Aduh tapi yang memang keren banget kalian berdua ya. Cakep, keren. Berprestasi anak muda cakep-cakep. Hei. Sini ada apa kasih tau lagi dong. Aku ya? Oke. Yah ketauan baca nih orang ini. Oke baca. Nah udah ada Gio dan Seven William di sini. Gak lengkap kalau kita gak datangkan seorang artis ternama. Yang bahkan udah jauh lebih senior ketimbang keduanya. Sesaat lagi tetap di FYP. For your money. For your money. Berubah segalanya. Menjadi lebih indah. Oke bener. Kalau Gio, Gino, Gino. Sama sama. Sama. Stephen. Stephen masih bingung deh. Kalau gue sih ya mendingan kalau emang udah gak cinta. Pasti kan gak akan bahagia nanti. Oh jadi. Mendingan ya. Udahan aja. Karena mungkin pasti udah dicoba tapi gak berhasil. Ngerti gak? Tapi tamu. Yes. Sekarang sudah ada Mars Janda Ahmad. Hei. Kaca. Mars Janda Ahmad. Masa namanya ada Ahmadnya. Kok bisa ada Ahmadnya? Iya. Iya juga ya. Eh tapi bajetnya matching loh A. Iya dong. Terus Caca makin cantik. Sekarang kan makin langsing. Iya. Ini kata si Stephen. Kata si Gio nih. Apa? Si Raffi gila nih. Dia apa? Dia lebih muda anteng loh. Ini kenapa pecicilan banget dari tadi. Ya namanya juga bocah tua nakal. Caca ini kalau Stephen William pertama kali menciptakan umur berapa? 16. 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun yang tadi tuh ya. Iya gak yang masih kecil tadi loh. Masih kecil. Enggak mungkin 16 deh. Kayaknya 13 sih waktu itu aku inget deh. Kalau Gio-Gio umur berapa? 17. Mars Janda main sinaton dari SD. SD kelas 5. Wow. Bidadari. Bidadari. Iya Bidadari. Bersama Ayu Azari dulu ya. Datanglah Bidadari. Tapi ada banyak yang bilang Caca ini kan semakin kurus, semakin cantik. Semakin banget jadinya mirip sama Sienna anaknya A. Kita lihat nih ada videonya tuh ada fotonya. Nih. Eh mirip banget. Iya loh. Oh iya bener. Ya kan? Mirip banget. Caca yang kanak. Aku yang kiri. Oh itu kan? Iya. Tuh A. Jadi semakin mirip. Iya ya. Semakin berkembaran. Sienna udah kelas 6. Kelas 6 SD. 11 tahun. Kalau Sienna gak pengen acting kayak mamanya? Pengen. Pengen? Pengen. Dia cerita aku pengen cita-citanya kalau gak jadi aktris jadi fotografer. Oh itu kan Sienna. Kata dia. Masa jangan jadi kayak dia ya. Yang kayak dia tuh kayak gimana? Emang salahnya sior apa? Salahnya itu. Iya. Kosong. Hahaha. Hatinya. Hahaha. Tapi kan kalian sekarang main series bertiga. Iya. Gimana rasanya kalian? Pernah gak sebelumnya main bareng bertiga belum pernah ya? Aku pernah. Pernah sama Jino. Jino pertama kali. Jino pertama kali. Aku syuting pertama kali. Sama Caca. Oh iya. Tarunia dulu sinetron. Oh. Seri Pink dulu. Tapi itu tahun 2011 ya? Iya. Udah lama. Tapi kita jarang satu scene bareng. Jadi baru-baru ini ya. Baru di series ini ya Cak. Iya. Berarti actingnya bareng berondong ini kan A? Kamu acting sama Marsyanda lu pertama kali. Wah gila Marsyanda bro. Iya. Ada deg-degan gak lu? Pasti lah. Senior. Pasti tiba-tiba yang liat ada satu scene sama Marsyanda. Aduh. Oh my god. Itu melangkah salah gerak kayaknya takut-takut salah gitu loh. Rogol ya bawahannya. Tapi dia pasti itu pertama kali. Tapi ada perasaan gitu ya Li? Ada. Pasti. Kalau lu Steph gimana Steph? Akhirnya bisa satu sama Marsyanda lah. Dia kan duluan daripada kita. Pasti deg-degan lah. Tuh lu juga Marsyanda. Gokil. Boong sih berdua nih. Gini dia disini ngomongnya gitu. Pada kalau lagi take nih. Lagi break nunggu syuting bilangnya. Cak lu 35 ya? Berarti udah toku ya udah toku. Itu kan akhirnya main sama mereka. Kalau Stephen menurut kamu gimana? Gio gimana menurut kamu? Gino gimana? Aku main sama Stephen. Main sama Gino seneng banget. Karena kita sama-sama bisa saling kerjasama untuk bangun chemistry. Terus kita sama-sama terbuka untuk berkomunikasi gitu ya. Jadi gak ada kegerogian. Gak ada kayak gap diantara kita gitu. Jadi kita soal adegan. Soal gimana ya kita masuk ke perasaan dalam emosi si karakter ini. Gimana itu semua kita bicarain dan asik banget gitu. Pernah ada apa kayak bersih. Konflik. Konflik itu gak sih. Eh lu jangan gini dong acting. Eh lu jangan gini dong. Eh lu jangan gini dong. Eh lu jangan gini dong. Anak orang. Orang gue lagi kesel kan. Gak ada orang di adegan yang mesra-mesra. Maksudnya ada di jorokin gitu. Kan adegannya malah seringnya mesra-mesra kan Ca? Adegannya ada yang mesra. Ada yang lawannya mesra juga ada. Ada yang bener-bener lagi panas, berantem gitu juga ada. Selingkuh! Ini dia nih ya kan? Kak ini dari lingkuan yang mana nih ceritanya? Gak boleh kasih tau dong. Susah lho acting-acting selingkuh tuh susah lho. Susah acting selingkuh? Gue juga gak bisa bro. Itu paling berat. Apa? Gak tau rasanya ya gak pernah ngalamin. Iya gue gak pernah ngalamin. Gue gak pernah ngalamin. Gak pernah ngalamin. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah gak? Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah gak sih rasanya kalau diselingkuhin sakit gak sih Ca? Sabar Ca. Lho. Itu udah lama banget loh Fi. Oh iya? Iya. Sama yang kamu kenal juga. Sabar Isly. Jangan marah. Rafi lasau. Radia juga tau ceritanya kok. Gimana rasanya kalau diselingkuhin. Rasanya kalau diselingkuhin. Udah lupa ya udah lama banget. Apakah terbawa dengan perasaan diri sini? Ya diperan yang ini ya. Justru kalau kita merasakan sesuatu tuh bisa lebih dalem. Justru yang dialamin sama karakter itu jauh lebih di luar kepala gitu. Jauh lebih gila gitu. Jadi udah diselingkuhin, selingkuhannya hamil. Terus udah gitu dia udah jadi suamiku. Terus dia minta lebih dan merasa dirinya tuh semuanya yang dilakukan benar. Jadi bagi dia tuh dia gak bisa salah gitu. Egois banget jadi cowok kayak gitu. Jadi itu aku gak nangkep awalnya nih gimana ya perasaannya jadi karakter aku. Jadi anak gitu kayak gak masuk akal gitu. Dia harus sabar terus menerima apa yang lakukan. Awalnya aku berusaha sabar ya ceritanya tapi lama-lama juga akhirnya aku. Karena semakin dibentrokin dengan konflik-konflik yang baru lagi yang disebabkan oleh karakter kamu Dimas. Jadi lama-lama aku ini juga namanya manusia ya ada batasnya. Tapi kesulitannya apa Cak? Karena kan tadi yang kamu bilang kan belum pernah ngerasain. Kalau diselingkuhin mungkin tadi karena cerita maaf pernah jadi tahu. Beda sama karakter-karakter sebelumnya mungkin. Ini tuh di satu momen yang sama di hari yang sama Dimas sebagai suami aku tuh ngaku kalau dia selingkuh. Ngaku kalau dia hamil. Dua minta untuk apa yang dia lakukan tuh dianggap benar. Aduh. Jadi itu bertubi-tubi kan. Aku research lah aku tanya-tanya ke orang-orang di sekitarku semua yang aku kenal. Lo pernah ngalamin gak? Lo pernah ngalamin gak? Lo pernah ngalamin gak? Karena kan itu over banget buat gue. Ini gimana sih kayak nonton film gitu buat gue kayak gak real. Terus pas aku tanya-tanya-tanya ketemulah satu orang yang ngalamin hal yang sama persis. Lagita? Lagita? Bukan? Oh bukan. Tau gitu gue what's up-up ya. Wartang Lagita ya. Terus akhirnya ketemu. Dia punya anak lebih dari, dia punya anak tiga. Diselingkuhin sama suaminya. Dan suaminya udah kawin lagi sama. Beda-beda ibunya jadi? Enggak. Jadi anaknya tiga dari suami yang sama. Terus dia diselingkuhin sama suaminya. Suaminya kawin lagi ngehamilin selingkuhannya. Terus minta direstuin perkawinannya. Itu real story. Jadi aku nanya ke dia perasaan lu gimana gitu. Karena itu sesuatu yang wah parah banget. Yang dia alamin itu jauh lebih parah sih. Akhirnya dari situ belajar. Untuk mengekspresikan itu ya. Pastikan marah, kecewa, kesel, sedih. Eh jadi penasaran itu nonton web seriesnya ya. Sebelum kita nonton series ini gimana kalau kita challenge mereka. Challenge apa A? Challenge Lampu Merah. Benderanya ini. Ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Kalau hijau tuh gak apa-apa. Merah gak boleh, kuning. Oke. Kuning tuh so-so. Kuning tuh tengah-tengah bisa iya bisa enggak. Kuning netral ya. Kamu yang nanya deh. Kamu biar bagus. Kamu belajar sama Tante Vega. Tung. Tante Vega. Pertanyaan pertama ya. Nanti bareng-bareng keluar beneranya. Menurut kalian bertiga, ketika sudah menikah lebih baik berpisah saat sudah tidak cinta. Aduh. Apa lebih baik selingkuh? Hah? Apa lebih baik berpisah? Iya. Mendingan berpisah karena tidak cinta ataukah? Atau selingkuh. Ini kita ngangkat beneranya. Pilih satu. Merah itu enggak banget. Ijo itu boleh kuning tengah-tengah. Satu. Dua. Tiga. Kalau aku merah. Enggak. Tidak setuju dengan dua-duanya. Kamu tidak setuju dengan dua-duanya? Kamu setujuannya apa? Aku setuju. Aku siap. Sabar dong. Siap doain dia. Aku siap ngapain. Selesai ngomong juga lu. Kalau kamu jadi? Kaca merah. Jadi kalau buat aku. Kalau misalnya udah gak cinta lagi. Harus introspeksi dulu kali ya. Karena kan bisa jadi penyebab kedua pasangan ini saling gak cinta. Kenapa ya? Dua-duanya penyebab yang gak cuman yang satu doang yang salahnya lebih besar dari yang lain. Jadi introspeksi dulu siapa tau bisa cinta lagi. Nah iya bener. Kalau Joe, Joe. Juno, Juno. Sama. Stephen. Stephen masih bingung deh. Kalau gue sih ya mendingan kalau emang udah gak cinta. Pasti kan gak akan bahagia nanti. Mendingan ya. Udahan aja. Karena mungkin pasti udah dicoba tapi gak berhasil. Ngerti gak? Tapi kamu sekarang bahagia kan? Bahagia dong. Jadi dia cerita tentang dirinya. Udah kalau gak bahagia udah aja. Kalau kalian udah putus atau udah pisah lebih baik kalian itu gak berhubungan sama sekali dengan mantan. Kan lo kata A ibarat mantan ibarat kuburan. Kenapa A? Ya gak apa-apa sering-sering kita nyengukin jarahin. Gak apa-apa. Serem ya? Ya maksudnya kan kita. Ibaratnya aku buruk. Anggaplah dia sudah mati di hati kita tapi dia akan hidup di kenangan kita. Kita doakan dia baik-baik dengan bersamanya yang baru. Kan gitu. Wow. Kamu gimana? Caca gimana? Kalau masih komunikasi gak? Kalau sama mantan aku semuanya masih berhubungan. Berarti marah ya. Tidak setuju kalau udah gak berhubungan sama sekali stop. Aku gak setuju kalau aku tetap berhubungan dengan baik dan saling mensupport dan saling respect. Tapi dengan cara kotak yang berbeda. Yalah pasti. Udah gak ada rasa coba-coba lagi. Udah gak ada rasa. Hei coba-coba. Coba-coba kasih perhatian biar dia lebih semangat. Tanya kabar ya A. Pertanyaan. Masih penasaran berarti dong. Masih penasaran. Ya namanya juga. Apa? Apa? Jangan katakan bad boy aja. Jadi. Sama seperti saya-saya kita harus tetep masih. Oh tetep komunikasi. Tapi tetep tau batasannya. Stephen. Ya sama paling kita tetep komunikasi. Ya ada batasannya aja gitu. Gak ada reuni gitu reuni reuni. Gak ada. Stephen mah masih komunikasi SMA. Reuni. Lah reuni ada. Reuni mah mantan AA. Ada gak buat kalian. Ada kan orang yang. Gua sih gak mau balikan sama mantan. Kalau kalian balikan sama mantan. Yes or no. Red flag atau green flag. Atau yellow flag. Balikan sama mantan. You are nice. Aku kuning. Jadi kamu 50-50. 50-50. 50-50. Gak bener ya co. Kalau misalnya hubungannya sudah berubah gitu ya. Dengan mantan yang aku tau itu. Mungkin bisa. Gak masalah. Bukan berarti orang itu akan selalu selamanya. Jadi orang yang sama. Gak ada. Emang orang bisa berubah co. Kayaknya gak bisa deh. Makanya aku bilangnya kuning. 50-50. Kalau misalnya. Ada yang lebih baik yang lebih bikin aku happy. Aku lebih bisa bikin dia happy. Keduanya sama-sama bikin seneng. Ya udah sama yang baru aja. Oh wow keren jawabannya. You know. Kalau gue gak mau balikan lagi sih. Kenapa gak mau balikan lagi? Pengen nyoba yang lain ya? Iya. Orang dia cakep sah-sah aja. Kalau gue enggak lah red flag udah pasti. Gak mungkin balikan lagi. Gak mungkin balikan lagi? Gak mungkin. Walaupun ada apa gitu. Gak ada apa-apa sih. Ada apa. Sangat gitu. Udah. Kalau lu gak ya? Enggak. Gak mungkin. Eh, ngutawain nih orang Nek. Ini orang ya? Ini orang yang ngutawain nih. Ini orang yang ngutawain. Ini orang yang ngutawain. Lu masih kecil belum punya banyak masalah. Ntar kalau udah nikah 5 tahun lu rasain lu banyak masalah. Lu udah ngerti. Lu udah ngerti. Lu udah ngerti gak ngerti gak gue ya? Lu udah ngerti gak gue. Lajan gitu. Dua orang mah didoain ya. Oh iya iya. Kau ini dasar botak. Eh botak. Oh botak. Ya udah kita doain aja. Serisnya. Meledak. Tanggal 27 September. Udah akan tayang di salah satu platform. Ya. Mudah-mudahan kalian juga persahabatan semakin erat. Amin. Harinya semakin mantap. Amin. Rizikinya berkah selalu. Amin. Dan kalau ada sinetron jangan ajak dia. Mau diajak juga. Jangan. Ayo dong sebelumnya nih Caca, Gino dan juga Steven ajak pemirsa untuk nonton FYP. Untuk? Ya untuk acara ini. Acara ini. Kemana nih? Itu tuh ya itu. Satu, dua, tiga. Tiga. Hai Mumpirsa. Saya Marsyanda. Hai. Aku Jorjino Abraham. Dari Stefan William. Jangan lupa untuk terus saksikan. FYP. FYP. For Your Pagi. Yes. Setiap Senin sampai Jumat jam setengah sembilan pagi. Hanya di. Trans 7. Trans 7. Trans 7. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.